Intro Halo, Assalamualaikum kembali lagi di Markim Privat Oke, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 3 Kita akan bahas ya untuk kimia kelas 11 semester 1 Baktermokimia, oke ya guys Bagi yang punya buku intan perluara silahkan merapat Kita akan belajar bersama-sama ya Kakak akan menjelaskan soal nomor 1 sampai dengan 10 Insya Allah Sebelumnya jangan lupa ya Subscribe Markim Privat dan The Story Channel Oke, terima kasih ya adik ya Kita mulai saja soal nomor 1 Sebanyak 250 ml H2SO4 Saya buat terlebih dahulu ya Ada H2SO4 250 ml Konsentrasinya adalah 2M Kita tambahkan dengan natrium hidroksida 250 ml 4M Oke guys Maka nanti produknya apa Produknya adalah Na2SO4 dan 2H2O Kita setarakan dulu ya Ini 2 Oke guys, lanjut ya Kedalam kalorimeter Yang memiliki kapasitas kalor Oh, kapasitas kalor itu adalah C besar ya C besarnya itu adalah 800 Joule per Celsius Suhu awalnya itu masing-masing 25 Celsius Maka T1-nya adalah 25 Celsius Setelah kalorimeter ditutup dan larutan diaduk Ternyata suhunya jadi 29 T2-nya 29 Celsius Apabila kalor jenisnya itu adalah 4,2 Joule gram Celsius Masa jenis larutan itu adalah 1 gram per cm Kedik Itu artinya nanti 1 gram Itu sama saja dengan 1 mili ya Jadi nanti mili kita ubah menjadi gram Itu it's ok Karena Masa jenisnya adalah 1 gram per cm Kedik Pertanyaannya Harga perubahan entalpi Netralisasi Ditanya delta H standar untuk netralisasi Oke guys Ini adalah tipe kalorimeter ya deh Kalau ada soal kalorimeter Dan di soal itu ternyata ada Kapasitas kalor Dan ada kalor jenis Maka nanti rumus delta H standar Itu rumusnya adalah Min M C Delta T Ditambah dengan C besar Kalikan delta T Dibagi dengan Mol Oke Nah Masa disini Masa siapa Masa campuran ya Campuran antara H2SO4 dengan NaUH Maka 250 ditambah dengan 250 Itu 500 500 gram ya Kalor jenisnya berapa mbak Kalor jenisnya 4,2 Delta T nya Kita akan hitung ya Delta T nya Delta T Itu rumusnya adalah T2 Dikurangi T1 Maka nanti 29 dikurangi dengan 25 Jawabannya 4 Celcius Kita masukkan sini 4 Ditambah dengan Kapasitas kalornya 800 Dikalikan 4 Dibagi Oh ini ada min nya ya Dibagi dengan Mol Mol nya pakai Rumus apa mbak Ada M Ada V Maka nanti kita bisa Menggunakan rumus M dikalikan V Ya oke Saya akan hitung dulu ya 250 Dikalikan dengan 2 Itu kan 500 Tapi hati-hati Ini satuannya 500 mili mol Karena volumenya Masih mililiter Maka saya akan Jadikan mol Menjadi 0,25 mol Untuk ini 250 Dikalikan 4 Itu adalah Berapa deh Eh salah Kok 0,25 250 Dikalikan 2 Itu 500 ya Kita bagi 1000 0,5 mol Oke Untuk yang sebelahnya 250 Dikalikan 4 Itu adalah 1000 ya Maka disini Adalah 1 mol Ya Untuk mol disini Itu kita akan Menggunakan mol Pembatas Mol pembatas Adalah mol yang habis Atau mol yang lebih sedikit Setelah dibagi Koefisien Kita lihat Disini H2 S4 Koefisiennya 1 0,5 Dibagi 1 Itu kan 0,5 ya Selanjutnya 1 dibagi 2 Itu juga 0,5 Oh berarti Dua-duanya Dikatakan mol Pembatas Maka nanti Kita ambil Salah satunya ya Mol pembatasnya Itu adalah 0,5 Kita masukkan disini 0,5 Oke Tinggal kita hitung ya D Jangan lupa Nanti satuannya Masih Joule per mol ya Ya Saya akan hitung Terlebih dahulu 500 Dikali dengan 4,2 Dikali dengan 4 Lalu hasilnya Saya tambah dengan 800 Dikalikan 4 Itu 3.200 Selanjutnya Hasilnya Saya bagi dengan 0,5 Langsung saja ya Hasilnya ya Hasilnya itu adalah Ini kita pakai negatif ya 23.200 Ya ini masih Joule per mol Kita jadikan Kilo Joule ya Maka nanti kita Bagi dengan 1000 Maka Min 23,2 Kilo Joule per mol Inilah hasilnya Oke Jawabannya adalah Poin D Semangat ya Lanjut Kita masuk ke Soal nomor 2 Pembakaran Sempurna Gas propana Ya saya buat disini Ada C3H8 Saya bakar Nanti menghasilkan CO2 Dan H2O Menaikan suhu 2 liter air Ya Dari 27 Celcius Menjadi 75 Saya akan tulis Aja ya Langsung delta T Nya adalah T2 Min T1 Maka nanti 75 Saya kurangi Dengan 27 Itu adalah 48 Ya 48 Celcius Selanjutnya Ini masa airnya Itu adalah 2000 Ya Liter itu Sama saja Dengan 2000 1000 gram Gitu ya Jadi adalah 2000 gram Selanjutnya Jika perubahan Entalpi Pembakaran gas Propana Sebesar Min 806 Kilo Joule Perubahan Entalpi Pembakaran Ya Delta HC Itu adalah Min 806 Koma 4 Kilo Joule Masa propana Yang dibakar Ditanya adalah Masanya C3H8 Ya oke Apabila Diketahui MR nya Adalah 44 Ya Kalor jenisnya 4,2 Oke guys Kita akan mulai ya Saya akan mencari Dari rumus Delta H standar Itu rumusnya Adalah Min MC Delta T Dibagi dengan Mol Oke Ya Delta H nya Saya masukkan ya Ini Delta H nya Tapi hati-hati Di sini Itu adalah Kilo Joule ya Nanti Satuan Untuk di sini Adalah Joule per mol Maka nanti Kilo Joule ini Saya jadikan Joule Saya kalikan 1000 ya Maka menjadi Negatif 806 400 Oke Nah Masanya berapa Masanya itu adalah 2000 ya Kita masukkan 2000 C kecilnya adalah 4,2 Delta T nya 48 Dibagi dengan Saya buat Mol aja dulu ya Maka saya akan Mencari mol nya Itu adalah Ini kita bisa Hilangkan ya Antar negatifnya 2000 dikali Dengan 4,2 Dikali Dengan 48 Lalu hasilnya Saya bagi dengan 806 400 Ya Ternyata ketemunya 0,5 D 0,5 mol Oke guys Kita akan mencari Masanya propana Rumusnya masa Itu adalah Mol dikalikan dengan MR Mol nya adalah 0,5 MR nya itu 44 ya Maka 0,5 Dikalikan 44 Itu ya 22 gram Begitu guys Jawabannya adalah B Next kita masuk Ke soal nomor 3 Jika masa jenis air Adalah 1 gram Per sentimeter kibik Dan Kalor jenis air Adalah 4,2 Joule Per gram Celsius ya Pernyataan yang tepat Mengenai percobaan tersebut Adalah Oke ya Ini ada HCl Ditambah dengan NaOH Campurannya adalah 50 gram Suhunya Menjadi 31 ya Makanya adalah T1 Dan ini adalah T2 nya Saya akan Hitung dulu ya Untuk Entalpi nya Rumusnya adalah Negatif MC delta T Dibagi dengan Mol Negatif Masanya kita hitung ya Ini 50 50 Dikalikan C kecilnya Adalah 4,2 Delta T nya Itu rumusnya adalah T2 Dikurangi dengan T1 Maka nanti 31 Dikurangi 25 ya 6 ya 6 Celsius Kita masukkan 6 Nah Molnya Kita hitung ya Dengan cara apa Dengan cara Konsentrasi Dikalikan volume Ini 25 Dikalikan 0,1 Itu molnya ya Kita molnya Ambil salah satu aja 25 Dikalikan 0,1 Itu kan 2,5 Tapi itu masih Milimol ya Karena satuan Volumenya itu Mililiter 2,5 Kali 10 Pangkat Min 3 Saya Jadikan Mol Ya Maka nanti Milimol Dibagi dengan 1000 Maka ketemulah Satuannya Mol Oke Jadi satuannya Masih Jil per mol 50 Dikalikan 4,2 Dikali dengan 6 Saya bagi dengan 2,5 Nah Kali 10 Pangkat Min 3 ya Maka nanti Hasilnya adalah 504 0,0,0 Ini masih Joule per mol Nah ini pakai Negatif ya Maka nanti Menjadi 504 Kilo Joule Per mol Eksoterm ya Reaksinya ya Apakah reaksi tersebut Bersifat endoterm Tidak Terjadi Perpindahan Kalor dari lingkungan Ke sistem Tidak Harusnya sistem Ke lingkungan Kalor yang dibutuhkan Untuk dapat Bereaksi sebesar 1,2,6,0 Ya Kalau kalor Yang dibutuhkan Itu salah ya Kita kan lagi Bermain eksoterm Ya Harusnya kalor Yang dilepas Ya Kalau untuk kalor Nanti perhitungnya Sampai atasnya Jadi Kalor yang dilepas Itu sebenarnya Benar ya 1,2,6,0 Tapi harusnya Kata-katanya Dilepas Karena ini Sifatnya Eksoterm Salah Besarnya Entalpi reaksi Pembentukan 1 mol H2O Adalah Min 504 Kilojoule Besarnya Entalpi Reaksi Pembentukan 1 mol H2O Adalah Min 504 Kilojoule Per mol Per mol Ini benar ya Reaksinya Seperti ini HCl Ditambah Dengan NaOH Menghasilkan NaCl Dan H2O Nah ini Sama aja H2O Yang terbentuk Yang terbentuk Itu tiap 1 mol Nah Entalpinya Menjadi Min 504 Kilojoule Per mol Nah ini Boleh dikatakan Entalpi Pembentukannya H2O Adalah Min 504 Tiap 1 mol Oke ya guys Jawabannya adalah D Ini juga Dan ini Bisa dikatakan Entalpi Netralisasi Antara HCl Dengan NaOH Itu juga Entalpinya Negatif 504 Kilojoule Per mol Ya Saya lanjutkan Ke soal Nomor 4 Reaksi Antara Besi Tiga Oksida Dan Logam Aluminium Menghasilkan Lelenan Besi Dan Aluminium Oksida Jika Masa Besi Yang terbentuk Adalah 280 Gram Kalor Yang Dilepaskan Reaksi Antara Besi Tiga Oksida Besi Tiga Oksida Itu adalah Fe 2 O 3 Dengan Logam Aluminium Menghasilkan Lelehan Besi Dan Aluminium Oksida Al2 O3 Ini yang kita Minta Ini yang diminta Yang diketahui Adalah Persamaan Termokimia 1 Dan 2 Nah Untuk menghasilkan Fe2 O3 Itu mintanya Di sisi Kiri Nah Ternyata Disediakan Di sisi Kanan Maka Ini kita Wajib Balik Kita balik Atau kita Tuker ya Kita tuker Kesana Maksudnya Maka reaksinya Menjadi Fe2 O3 Menghasilkan 2 Fe Ditambah Dengan 3 2 O2 Karena Di balik Maka Yang tadinya Entalpinya Negatif Menjadi Positif Paham ya Selanjutnya Pada Percobaan Yang di atas Kita butuh Al2 O3 Di sisi Kanan Ya Ternyata Sudah ada Di sisi Kanan Oke ya Berarti Persamaan Yang atas Itu tetap Kita apa-apakan Kita akan Tuker disini 2 Al Ditambah Dengan 3 Per 2 O2 Menghasilkan Al 2 O3 Delta Hanya tetap Yaitu Min 1 6 70 Kilo Joule Nah Kita akan Dikkan Yang berseberangan Boleh kita Coret Apabila yang Sama Boleh kita Coret Hilang Begitu Ya maka Nanti hasilnya Adalah Oh iya Kita akan Setarakan Ini dulu ya Ini belum Setara Yang ini Sorry Fe nya 2 Maka saya Masukkan Sini 2 O nya 3 O nya 3 Udah Sama Al nya 2 Maka Sini Kita Masukkan 2 Berarti Udah Betul ya 2 Al 2 Al Ditambah Fe2 O3 Ditambah Dengan Fe2 O3 Menghasilkan 2 Fe 2 Fe Al2 O3 Al2 O3 Ya Ternyata Yang diminta Sudah Sama Berarti Kita jumlah Saja Hasil Akhirnya Entalpi Yang tadi Kita Sudah Peroleh Kita Jumlahkan Ini kan Sama Saja 822 Ya Saya Kurangi Dengan 1670 Hasilnya Adalah Negatif 848 Oke Kilojoule Kilojoule Ya Saya Masukkan Disini Entalpinya Adalah Negatif 848 Kilojoule Nah Kita Perhatikan Lagi ya Soalnya Adalah Jika Masa Besi Yang Terbentuk Berarti Kita Fokus Pada Terbentuknya Besi Nah Disini Besi Koefisienya Adalah 2 Ya D Maka Artinya Ini Bukan Dikatakan Entalpinya Entalpinya Standarnya Untuk Terbentuknya Besi Maka Semua Saya Bagi Dengan 2 Maka Jadinya Setengah Fe2O3 Ditambah Dengan Al Menghasilkan Fe Ditambah Dengan Setengah Al 2 O3 Entalpinya Entalpinya Baru Menjadi Kita Bagi 2 Min 4 24 Nah Inilah Dikatakan Entalpinya Standarnya Untuk Tiap Mol Tiap Satu Mol Pembentukan Fe Sebanyak 280 Gram Berapakah Kalor Yang Dilepaskan Rumus Yaki Itu Adalah Entalpinya Standar Dikalikan Mol Entalpinya Adalah Min 4 24 Mol Nanti Gram Dibagi Dengan AR 280 Dibagi Dengan 56 Itu Adalah 5 4 24 Dikalikan 5 Itu Adalah Negatif 21 20 Oke Jawabannya Adalah Poin D Kalor Yang Dilepaskan 2120 Kilo Joule Next Kita Masuk Ke Soal Nomor 5 Ini Adalah Tipe Hukum Hes Perhatikan Diagram Siklus Reaksi Termokimia Berikut Perubahan Entalpin Reaksi M2 Ditambah N Menghasilkan O Plus P2 M2 Ditambah N Menghasilkan O Plus P2 Berarti Sama saja Ditanya Delta H4 Caranya Seperti Ini Tanda Panah Maka Dari Yang Pangkalnya Kita Muterin Menuju Ujung Panah Itu Cara Seperti Yang Harus Sesuai Dengan Siklus Kita Lihat Pada Delta H1 Itu Tanda Panah Itu Kesini Maka Dia Berlawanan Dengan Siklus Siklus Minta Ini Searah Dengan Siklus Maka Nanti Ditambah Dengan Delta H3 Hasilnya Adalah Delta H4 Oke Guys Maka Nanti Negatif W Ditambah Dengan X Ditambah Dengan Y Sama Dengan Delta H4 Mana Yang Sesuai Yang Sesuai Itu Poin E X Ditambah Y Dikurangi W Oke Begitu Guys Kita lanjut Ke Soal Nomor 6 Dikurangi